Adalah kawasan yang didalamnya terdapat tiga makam, yakni Makam Anak Yatim, Makam Datuk Laut, dan Makam Ulama Maulana Sheikh Gaus Abu Razak. Luang Dalok berasal dari bahasa Sasak Lombok yang berarti lubang buaya. Area ini memang ditumbuhi sebuah pohon beringin yang memiliki lubang tempat berdiam diri seekor buaya. Makam Sheikh Gaus Abdul Razak berada tepat di lubang di bawah pohon. Disinilah tempat di mana para pengunjung biasanya menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan. Orang bilang di Sasak itu ya pedaman lah ya, jadinya kita kesini untuk bersihkan, biar dia enggak sakit lagi kan. Ya kita doa sih minta sama Allah aja kan, itu aja teman kita meminta. Masyarakat memiliki tradisi yang disebut sahur sesangi, atau membayar janji. Ini merupakan aktivitas membuka ikatan yang sebelumnya mereka gantungkan jika harapan terlaksana. Kawasan ini ramai dikunjungi saat momen besar, khususnya saat Ramadan. Kompleks makam ini berada di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, atau kurang lebih 6 km dari kota Madia Mataram. Tim Liputan melaporkan untuk Nia. Itulah menunjukkan keragaman Indonesia. Dan beri kita informasi mengenai ratusan siswa yang mengikuti para deseni budaya di Buleleng Bali. Informasi yang saya jeda, kami segera kembali. Sub indo by broth3rmax